Intro Selim wajib pandai baca Qur'an Wajib bisa baca Qur'an terutama yang wajib dibaca di dalam sholat Harus bisa baca Al-Quran surah Al-Fatihah dengan benar Karena kalau ada orang bacaan Fatihahnya tidak benar maka sholatnya tidak susah Gak boleh orang gak bisa baca Fatihah dengan benar Misalnya Bismillahirrahmanirrahim Kalau orang dulu Bismillahirrahmanirrahim Kalau sekarang sudah gak boleh karena banyak ustadz Orang yang salah baca Qur'an itu dimaafkan hanya dua orang Siapa? Pertama orang baru masuk Islam Orang baru masuk Islam Orang mu'allaf ya Belum sempat Belum ada kesempatan Belum ada cukup masa untuk belajar Fatihah Itu gak apa-apa walaupun salah Yang kedua Orang yang hidup tempat tinggalnya jauh dari para ulama Ada di gunung atau di daerah terpencil Ulama yang fasih disitu gak ada Kalau tinggalnya di Bintaru di Jakarta Lalu gak bisa baca Qur'an dosanya dua kali dipat Kalau Islamnya sejak kecil Mengapa? Pertama dia berdosa karena sholatnya tidak sah Yang kedua dia berdosa karena gak mau belajar Itu baca Fatihah Jadi harus betul Harus betul baca Fatihah Itu yang pertama Yang kedua Kemudian yang ketiga Berbuat baik pada Al-Quran Kita ini wajib beri'atikot Bahwa wajib mengamalkan isi Al-Quran Bahwa kita ini wajib Mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Baik kehidupan berbangsa Kehidupan bernegara Kehidupan apapun Kita wajib beri'atikot Wajib menerapkan kandungan Al-Quran Dan kita harus ada keinginan Seperti itu ada semangat Karena ini berbuat baik pada Al-Quran Sekarang ini dunia pura-puranda Negara-negara Islam pura-puranda Karena Al-Quran tidak diamalkan Baik dalam skala individu Maupun dalam skala sosial Tidak diamalkan Mencoba Al-Quran ini diamalkan Insyaallah dunia ini akan menjadi baik Umat Islam ini kalah terus Mengapa umat Islam ini kalah terus? Ya karena Al-Quran tidak diamalkan Kemudian lagi Berbuat baik pada Al-Quran Setiap orang Wajib memahami Al-Quran Orang di dalam memahami Al-Quran Wajib mengikuti pemahaman para ulama Gak boleh dipahami sendiri Quran itu gak boleh dipahami sendiri Harus punya guru Punya guru, punya guru Mengapa? Karena ini memang pesan Al-Quran Di dalam Al-Quran Allah berfirman Fas'alu ahla zikri Bertanyalah kamu kepada orang yang ahli zikir Artinya para ulama Para ulama yang ahli terhadap Al-Quran Kalau kamu tidak tahu Orang yang tidak tahu Oleh Allah Orang yang tidak tahu hukum agama Tidak tahu ajaran agama Oleh Allah tidak diperintahkan Cari sendiri di Al-Quran Loh kok cari sendiri? Dah ada tuh terjemahannya Nah orang Arab pada masa sohabat Orangnya pada masa Rasulullah Orang Arab Al-Quran memang bahasa mereka Gak perlu penerjemah Oleh Allah diperintahkan Bertanya kepada para ulama Apalagi kita Orang Bintaru Orang Jakarta Orang Tangerang Gak bisa Tanpa ulama gak bisa Harus di dalam memahami Al-Quran Wajib merujuk kepada para ulama Orang yang memahami Al-Quran Tanpa merujuk kepada para ulama Hukumnya berdosa Walaupun pemahamannya benar Di dalam hadith Rasulullah SAW bersabda Manfasar Al-Quran Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran Menjelaskan kandungan Al-Quran Dengan pendapatnya sendiri Maka bersiap-siaplah menempati Tempat duduknya di neraka Mengapa diancam neraka Karena orang ini gak punya guru Dalam beragama Dalam memahami ilmu agama Setiap muslim Wajib punya guru Kalau gak punya guru Kata para ulama Berarti gurunya syaitan Dan gurunya harus punya guru juga Gak sembarang guru Gurunya punya guru Gurunya punya guru Dengan sanat yang bersambung Yang mutasil sampai kepada Baginda Rasulullah SAW Karena para ulama dulu Punya guru Punya guru Guru mereka para sohabat Para sohabat gurunya Rasulullah Rasulullah Malaikat Jibril Malaikat Jibril dari Allah Itu punya guru Kalau orang ini punya guru Berarti ada nasab Ada silsilah Ada sambungan Kalau gak punya guru Gak punya Jadi Al-Quran itu gak boleh Dipahami sendiri Sekarang ini ada Kelompok-kelompok Di Indonesia ya Di Jawa Tengah Jawa Timur Ada aliran namanya MTA Majlis Tafsir Al-Quran Nanti kumpul-kumpul Sebagian suruh baca Lalu terjemahannya dibaca Ditafsirkan sendiri Gak boleh itu Harus punya guru Dalam agama Ditafsirkan sendiri Gak boleh Bahkan saya pernah datang Ceramah ke Ngawi Pimpinan cabang MTA Di salah satu daerah di Ngawi Orang-orang cerita pada saya Kiai Di sini ketua MTA-nya Baru belajar Al-Quran Baca belum bisa Sudah menjadi Pimpinan Tafsir Al-Quran Loh Baca Al-Qurannya Belum bisa Sudah pimpin Tafsir Gak bisa Al-Quran itu Jangankan menafsirkan Membacanya saja Itu harus Punya guru Al-Quran itu Bacaannya Gak bisa Dipelajari secara Oto didak Misalnya Beli buku Tajwid di pasar Lalu dibaca sendiri Praktikan sendiri Gak bisa Al-Quran itu Harus Harus Kata para ulama Yukhub Min afwahil ulama Yutalaqa Min afwahil ulama Al-Quran itu Cara bacanya Diterima secara langsung Dari lidah Dari mulut Para ulama Cara Makharijul huruf Ya Cara Hukum Hukum Enun Dan Tanwin Dan Enun Yang sukun Kemudian Hukum Memati Hukum Emad Itu harus ada Gurunya Gak bisa Dipraktikan Sendiri Itu Al-Quran Bacanya saja gak bisa tanpa belajar Apalagi memahami Ini namanya berbuat baik pada Al-Quran Kemudian yang ketiga Berbuat baik kepada Rasulullah Nasihat kepada Rasulullah Nasihat kepada Rasulullah itu artinya apa? Berbuat baik kepada Rasulullah Pertama beriman kepada Rasulullah Bahwa Rasulullah yaitu Sayyidina Muhammad bin Abdullah Ada seorang hamba dan utusan Allah Kepada seluruh umat manusia Itu yang pertama Yang kedua kita wajib tahu Rasulullah itu siapa? Rasulullah itu namanya Nabi Muhammad Putranya Abdullah bin Abdul Muttalib terus ya Lahir di kota Mekah Hijrok dan meninggal di kota Medina Itu iman, wajib beriman seperti itu Kalau keliru imannya gak sah Misalnya ada orang yakin Muhammad itu lahirnya di Jawa Tengah Meninggal di Jawa Barat Gak betul berarti Muhammad lain itu Salah Kemudian lagi Beriman kepada Rasulullah Berbuat baik kepada Rasulullah Wajib beri'atikah Bahwa Rasulullah itu Nabi dan Rasul terakhir Gak ada Nabi dan Rasul setelahnya Wajib Karenanya kalau ada orang beri'atikah Setelah Rasulullah ada Nabi lagi Berarti orang ini keluar dari Islam Murtad keluar dari Islam Karena ini memang ajaran Popok di dalam Islam Sekarang ini di negara kita Dari masa ke masa selalu ada Nabi baru Ini kemarin ya Dua hari yang lalu diberita Ada orang ngaku Rasul di negara kita Naku Rasul Dulu tahun 2016 Satu dua bulan yang aku jadi Nabi Tiga orang Ini Bahaya ini Kemudian lagi Berbuat baik kepada Rasulullah Mengagungkan Rasulullah Kita ini wajib Mengagungkan Rasulullah Menolong agama dan mengagungkan Rasulullah Mengapa wajib mengagungkan? Karena perintah Allah di dalam Al-Quran Kami mengutusmu Muhammad sebagai saksi Kepada Nabi-Nabi terdahulu Dan sebagai pembawa berita gembira Bahwa orang yang beriman kepada Allah Dan kepadamu akan masuk surga Dan pembawa peringatan Orang yang tidak beriman akan masuk neraka Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasulnya Dan agar kamu menolong Rasulullah Menolong Rasulullah itu artinya apa? Menolong agamanya Memperjuangkan agamanya Dan agar kamu mengagungkan Rasulullah Mengapa Rasulullah itu diagungkan? Rasulullah itu diagungkan Karena memang manusia agung Kita ini sekarang ya Ada orang dibesarkan Sebenarnya bukan orang besar Cuma dibesar-besarkan Itu namanya pencitra Pencitraan Sekarang ini sebentar lagi Karena ada pil-pil itu Karena orang itu ingin kelihatan besar Sebenarnya orangnya agak besar sih Biasa-biasalah Ingin kelihatan hebat Kelihatan besar Bikin baliho Gambar yang besar Fotonya dibikin besar Pajang tengah jalan Wah ini orang besar kayaknya Padahal gak besar Kalau Rasulullah diagungkan Memang manusia agung Karena itu Karena kita Wajib mengagungkan Rasulullah Maka umat Islam Wajib mengetahui Keagungan Rasulullah Bahwa Rasulullah Dan Rasul-Rasul yang lain Adalah manusia-manusia agung Ini wajib Mengapa Wajib mengetahui Keagungan Rasulullah Keagungan para Rasul Karena itu bagian Daripada rukun iman Karena itu Para ulama Di dalam kitab-kitab tawhid Menjelaskan Sifat-sifat wajib Bagi para Rasul Dijelaskan Yang ada Biasanya ada empat Siddiq Amanah Tablil Fatonah Sebenarnya Kata para ulama Sifat wajib Para Rasul Lebih dari empat Bukan hanya empat Karena diantara Sifat wajib Para Rasul Kata para ulama Ayyakuna Akmalan Nas Harus manusia Paling sempurna Nabi itu Pasti manusia Paling sempurna Karena itu Gak ada seorang Nabi Cacat fisik Apalagi cacat mental Pasti secara Mental Spiritual Maupun secara Fisik Itu lebih sempurna Daripada Siapapun Itu para nabi Karena itu Sifat wajib Karena itu Di dalam Penampilan Para nabi Selalu lebih ganteng Daripada orang biasa Wajib Lebih ganteng Gak ada Nabi itu Kurang ganteng Gak ada Apalagi kalah ganteng Gak ada Karena sifat wajib Mengapa Para nabi ini Wajib ganteng Kalau ada nabi Kurang ganteng Umatnya akan keliru Mana yang nabi Mana yang bukan Saya ini dulu Awal-awal Ceramah Belum ada Youtube Belum ada apa Orang belum kenal kita Ceramah kemana-mana Sampai di tempat acara Sering yang disalami Dan dicium tangannya Itu sopir saya Saya dulu agak kurus Badan besarnya 40 kilo Saya punya sopir Agak hitam Orangnya tinggi Orangnya gagah Dia senang Pakai baju putih Pakai sarung putih Saya baju Biasa putih Sarung sering kotak-kotak Pernah diundang Ke Badung Di Denpasar Di Bali Acara Isra'mi'raj Karena datang Terlambat Jamaah Melunggu di luar masjid Begitu Mobil berhenti Kita berdua Turun Satu masjid Rebutan Mencium Tangan sopir Dia dikiranya Kiai terus Sopir saya Gak mau dicium Karena gak mau Tambah dipaksa Mungkin pikiran mereka Kiai ini Sangat rendah hati Gak mau dimuliakan Begitu Masuk ke dalam masjid Saya duduk di depan Sopir di belakang Satu masjid Tolak-tolak Mana Kiainya Kau gak ada Padahal tadi Salah Kalau Nabi gak ada Yang kalah penampilan Gak ada Karena memang Manusia Paling sempurna Di dalam Al-Quran Allah berfirman Masing-masing Para Rasul Para Nabi Kami jadikan Lebih utama Daripada Semesta Alam Itu para Nabi Para Rasul Maksudnya Lebih utama Lebih sempurna Apapun Lebih sempurna Di dalam hadith Rasulullah S.A.W. bersabda Allah tidak mengutus Seorang Nabi Kecuali Seseorang Yang tampan Wajahnya Dan Merdu Suaranya Gak ada Nabi Kalau Kalau seperti ini Yang dipilih Apanya Para Nabi Itu Pilihan Allah Kita ini Kalau milih Orang Kan ada Kontes Ada kontes Perempuan Ada Miss Ada kontes Laki-laki Kira-kira Kalau orang jelek Menang gak Kontes Gak bisa Menang Ini yang Memilih Allah Kalau pilihan Allah Pasti Terbaik Pasti Sempurna Ini Di antara Keagungan Rasulullah Karena itu Kata para ulama Di antara Sifat wajib Para Nabi Seorang Nabi Itu gak boleh Punya perkara Tercelah Pada dirinya Baik mental Perilaku Maupun Fisik Gak ada Coba kita Lihat Kitab-kitab Hadith Rasulullah Itu Pada pribadinya Gak ada yang Tercelah Rasulullah Itu meludah Ludahnya Gak pernah Jatuh ke tanah Dalam kitab-kitab Hadith Mengapa Setiap Beliau Akan meludah Para suhabat Rebutan Minta ludahnya Begitu Diludahkan Diusapkan Ke wajah Dan badan Mengapa Ludah Rasulullah Itu harum Dalam Suhaib Bukhari Setiap Rasulullah Berdahak Mengeluarkan Ria Dahaknya Gak pernah Jatuh ke tanah Setiap Akan Berdahak Para suhabat Rebutan Yang minta Rasulullah Untuk saya Begitu Diludahkan Dahak Itu Diusapkan Pada Wajah Dan badan Mengapa Dahak Rasulullah Itu harum Rasulullah Berkeringat Dalam Suhaib Muslim Berjucuran Keringatnya Diambil Dimasukkan Botol Mengapa Kata 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 Suhabat Keringat Rasulullah Itu Lebih Harum Daripada Parfum Apapun Itu Keringat Gak ada Yang Tercelah Ada Suhabat Namanya Udbah Bin Farqud Hadith Riwayat Imam At-Tabroni Udbah Bin Farqud Ini Istrinya Ada Empat Istrinya Cerita Kata Istrinya Kita Ini Kalau Dapat Giliran Tidur Bersama Udbah Pakai Parfum Yang Full Mengapa Takut Kalah Harum Dengan Dia Istri Itu Biasanya Mengimbangi Suami Kalau Suaminya Senang Parfum Dia Senang Parfum Kalau Suaminya Suka Gak Mandi Dia Gak Begitu Perhatian Pada Dirinya Apalagi Suaminya Rokokan Ini Bingung Istrinya Udbah Kata Istrinya Udbah Ini Gak Pernah Pakai Parfum Tapi Badannya Harum Ditanya Udbah Kamu Ini Kok Punya Kulit Harum Udbah Berkata Ashaban Isyara Ala Ahdin Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Saya Ini Terkena Penyakit Gatal Gatal Seluruh Badan Terkena Biduran Seluruh Badan Biduran Itu Gatal Gatal Alergi Kalau Orang Kampung Saya Di Kampung Kalau Kena Biduran Obat Biasanya Minum Air Kelapa Minum Air Kelapa Satu Gelas Segera Sembuh Itu Biduran Karena Biduran Seluruh Badan Fasyakautu Zalika Ilan Nabi Sallallahu Aleyhi Sallallahu Mengadu Kepada Nabi Rasulullah Ini Gatal Seluruh Badan Gatal Tolong Rasulullah Rasulullah Menyuruh Menyuruh Menlepas Baju Aku Duduk Di Hadapan Beliau Aku Lepas Bajuku Kecuali Yang Menutupi Amrat Lalu Rasulullah Meludahi Tangannya Lalu Tangan Itu Lalu Rasulullah Mengusapkan Menyapukan Ludah Itu Pada Punggung Dan Perutku Maka Sejak Itu Kulit Saya Tidak Hanya Sembuh Dari Gatal Gatal Sejak Itu Kulit Saya Menjadi Harun Jadi Orang Yang Diusap Dengan Ludah Rasulullah Kulitnya Bisa Harun Kira-kira Kalau Diusap Dengan Ludah Kita Kira-kira Hasilnya Gimana Kalau Pakai Ludah Kita Ya Hati-hati Setelah Itu Enggak Diusapkan Terasa Baunya Kita Ini Mau Tidur Lagi Ini Bantal Kok Bau Ini Siapa Yang Tidur Kemarin Ya Kamu Yang Tidur Kemarin Bukan Siapa-siapa Semakin Lama Semakin Enggak Enak Baunya Rasulullah Itu Pribadinya Memang Dijaga Oleh Allah Karena Ini Keagungan Nah Sifat Wajib Sifat Keagungan Sifat Kesempurnaan Para Nabi Para Rasul Ini Wajib Dijelaskan Kepada Umat Zaman Sekarang Makanya Umat Islam Dimana-mana Bulan Rabiul Awal Itu Mengadakan Maulid Apa Tujuan Maulid Maulid Nabi Ini Tujuannya Menyampaikan Keagungan Rasulullah Karena Orang Kalau gak Tahu Keagungan Rasulullah Gampang Terpengaruh Percaya Pada Nabi Palsu Orang Itu Gampang Terpengaruh Barang Palsu Biasanya Gak tahu Yang Asli Orang Yang Tidak Kenal Uang Asli Gampang Ditipu Uang Palsu Orang Yang Gak Kenal Ustadz Yang Asli Gampang Ditipu Ustadz Yang Kawi Orang Yang Gak Tahu Handphone Yang Asli Gampang Ditipu Handphone Yang Kawi Karena Sekarang Di negara Kita Yang Asli Yang Kawi Sama-sama Ada Handphone Kawi Ada Ustadz Palsu Ada Apa Enggak Banyak Kiyai Palsu Apalagi Cuma Ustadz Palsu Karena Acara Maulid Itu Penting Acara Hari Besar Islam Itu Sebenarnya Untuk Menyampaikan Kebesaran Islam Kebesaran Rasulullah Rasulullah Karena Kalau Gak Tahu Ini Berbahaya Ini Yang Ketiga Kemudian Yang Keempat Berbuat Baik Kepada Para Pemimpin Umat Islam Siapa Para Pemimpin Umat Islam Para Pemimpin Umat Islam Itu Para Ulama Apa Yang Dimaksud Berbuat Baik Kepada Para Ulama Berbuat Baik Dan Bermaksud Baik Kepada Para Ulama Pertama Kita Wajib Beri Atiqad Bahwa Para Ulama Ini Memiliki Derajat Yang Tinggi Di Sisi Allah Gak Sama Dengan Kita Manusia Biasa Sama Sama Manusia Biasa Di Dalam Al-Quran Allah Berfirman Allah Mengangkat Orang Yang Beriman Di Antara Kamu Orang Yang Beriman Oleh Allah Diangkat Semakin Kuat Imannya Semakin Tinggi Derajat Karnanya Ketinggian Derajat Kita Tergantung Kekuatan Iman Kita Karnanya Akidah Ini Perlu Ditempah Terus Menerus Agar Semakin Tinggi Karena Iman Semakin Tinggi Derajat Semakin Tinggi Lalu Dan Orang-orang Yang Dikaruniakan Ilmu Pengetahuan Agama Diantara Kamu Jadi Para Ulama Derajat nya Lebih Tinggi Dari Kita Ada Ulama Besar Misalnya Imam Syafi'i Solat Sunat Dua Ruka'at Kita Yang Bukan Ulama Solat Sunat Mulai Isyak Sampai Subuh Pahalanya Lebih Besar Imam Syafi'i Mengapa? Karena Beliau Ulama Kita Bukan Ulama Misalnya Ada Undangan Ada Undangan Pengajian Jamaah Datang Lebih Awal Acaranya Jam Tujuh Ulama Datang Terlambat Datang Setengah Lapan Kira-kira Di tempat Itu Kuenya Yang Paling Enak Yang Mana? Yang Ulama Walaupun Datang Terlambat Setelah Pulang Kira-kira Oleh Tuan Rumah Yang Dapat Berkat Lebih Banyak Yang Mana? Itu Di Dunia Itu Apalagi Di Akhir Itu Makom Para Ulama Karena Para Ulama Ini Derajatnya Tinggi Kita Gak Boleh Meremehkan Para Ulama Misalnya Ketika Disampaikan Fatwa Imam Syafi'i Lalu Ada Orang Bilang Imam Syafi'i Itu Nabi Apa Bukan Ya Bukan Nabi Kalau Bukan Nabi Berarti Bisa Benar Bisa Salah Ya Memang Bisa Benar Bisa Salah Berarti Sama Dengan Saya Ya Gak Sama Karena Beliau Ulama Kalau Imam Syafi'i Saja Bisa Benar Bisa Salah Kalau Kamu Selalu Salah Pasti Salah Kalau Kamu Karena Kamu Bukan Ulama Ini Penting Karena Sekarang Ini Ada Kelompok Kelompok Umat Islam Terutama Orang Orang Liberal Mengajak Tidak Menghargai Para Ulama Apalagi Karena Ada Ulama Ulama Terseret Masalah Politik Ini Musibah Pada Kita Ulama Ini Yang Semestinya Terhormat Ada Di Tempat Yang Mulia Ini Ujian Pada Kita Ya Jadi Kalau Ada Ulama Punya Salah Kita Jaga Lidah Mengapa Itu Ulama Ulama Itu Ya Walaupun Salah Kalau Sudah Kembali Biasanya Luar Biasa Inabah Pada Allah Karena Ulama Ilmunya Tinggi Hati Hati Karena Sekarang Ini Masa Masa Politik Ada Ulama Ulama Terseret Yang Namanya Manusialah Kadang Ada Yang Begitu Kita Doakan Pada Allah Mudah Mudahan Hatinya Dijaga Oleh Allah Ulama Ulama Kita Yang Terseret Mudah Mudahan Dijaga Hatinya Oleh Allah Kita Juga Dijaga Jangan Sampai Berkata Kata Yang Tidak Baik Karena Bagaimanapun Mereka Ulama Itu Yang Pertama Yang Kedua Berbuat Baik Kepada Para Ulama Artinya Apa Di Dalam Mengamalkan Ilmu Agama Kita Wajib Mengikuti Para Ulama Kita Ini Wajib Merujuk Pada Ulama Gak Boleh Orang Yang Bukan Ulama Mengeluarkan Fatwa Sendiri Gak Boleh Loh Ulama Itu Kan Manusia Biasa Memang Manusia Biasa Allah Sudah Tahu Kalau Ulama Itu Manusia Biasa Tapi Kita Diperintahkan Mengikuti Para Ulama Fas Alu Ahla Zikri Inkuntum Lah Ta'lamu Bertanyalah Kamu Kepada Alizikir Kepada Ulama Kalau Kamu Gak Tahu Allah Sudah Tahu Tapi Ulama Itu Beda Dengan Kita Para Ulama Ini Berfatwa Berijtihad Kalau Fatwanya Benar Pahalanya Dapat Dua Kalau Fatwanya Salah Dapat Satu Pahala Itu Ulama Kalau Bukan Ulama Misalnya Saya Saya Ini Kata Orang Ulama Tapi Kalau Dibanding Dengan Imam Syafi'i Ya Bukan Apa Apa Saya Ini Pantas Menjadi Debu Di Kaki Imam Syafi'i Kalau Dibanding Dengan Beliau Bukan Apa Apa Kalau Saya Berfatwa Tidak Merujuk Pada Ulama Fatwa Saya Benar Hasil Pikiran Sendiri Walaupun Benar Dosa Mengapa Karena Bukan Ulama Kalau Fatwanya Salah Dosanya Dua Kali Lipat Mengapa Dua Kali Lipat Pertama Dosa Karena Dia Bukan Ahlinya Berfatwa Yang Kedua Dosa Karena Menyesatkan Orang Lain Ini Kalau Bukan Ulama Nah Yang Dimaksud Para Ulama Ini Artinya Siapa Ulama Yang Benar Benar Ulama Ulama Yang Benar Benar Ulama Ini Ketauan Siapa Gurunya Dan Gurunya Juga Harus Ulama Berapa Lama Belajarnya Itu Ulama Belajarnya Juga Lama Kemudian Guru Gurunya Dan Ulama Yang Semasa Juga Mengakui Keulamaannya Ini Memang Ulama Itu Baru Ulama Walaupun Lama Belajar Tapi Gurunya Dan Kawan Kawannya Agak Mengakui Dia Sebagai Ulama Berarti Bukan Ulama Kadang Ada Orang Di Pondok Itu Setelah pulang Gak Pinter Cuma Pinter Pakai Sarum Pakai Gamis Pakai Sorban Pakai Apa Mengapa Di Pondok Tidur Terus Kerjanya Cuma Memasak Ada Yang Begitu Ini Bukan Ulama Walaupun Lama Di Pondok Apalagi Cuma Temannya Ulama Karena Sekarang Ini Orang Yang Bersama Ustadz Kadang Dipanggil Ustadz Juga Padahal Sopirnya Sopir Saya Kadang Dipanggil Ustadz Sama Orang Dia Gak Pernah Ngaji Ini Sekarang Apalagi Gak Gak Pernah Belajar Di Negara Kita Ini Ustadz Palsu Banyak Ini Musibah Bagi Kita Ada Orang Asalnya Artis Gak Pernah Belajar Bintang Film Laki Maupun Perempuan Filmnya Buka Urod Lama Lama Bertaubat Setelah Bertaubat Pakai Hijab Pakai Nikob Setelah Pakai Hijab Langsung Bahaya Ini Merusah Agama Gak Seperti Itu Dan Biasanya Kalau Ada Ustadz Ata Ustadz Macam Itu Yang Ikut Pengajian Ramai Dimana Mana Saya Pernah Diundang Ke Jayapura Tahun 2014 Saya Diundang Ke Sana Ceramah Di Masjid Penuh Tahun Berikutnya Diundang Lagi Lebih Penuh Saya Mikir Mikir Apa Saya Ini Tambah Keramat Kok Tambah Penuh Setelah Tolak Toleh Ternyata Di Spanduk Itu Ustadz Ada Dua Nama Saya Lalu Ustadz Artis Perempuan Dari Jakarta Loh Ini Kayaknya Yang Keramat Bukan Saya Ini Jadi Jadi Orang Orang Datang Kesini Bukan Karena Kia Idrus Tapi Ustadz Yang Di Bawah Ini Kalah Memang Zaman Sekarang Mengapa Masyarakat Kita Ini Senang Mencari Hiburan Masyarakat Kita Ini Lubu Masyarakat Karena Kita Hati-hati Jaga Saudara Saudara Kita Juga Jaga Diri Kita Yang Ketiga Termasuk Berbuat Baik Kepada Para Ulama Di Dalam Beragama Di Dalam Mengamalkan Ilmu Agama Kita Wajib Bermalhab Mengapa Wajib Bermalhab Karena Malhab Ini Yang Menjaga Hubungan Guru Dengan Murid Dalam Beragama Orang Harus Punya Guru Gurunya Para Ulama Gurunya Juga Punya Guru Dengan Sarat Yang Bersambung Dan Guru Ini Hanya Ada Di Sistem Bermalhab Kalau Bermalhab Tidak Bisa Makanya Umat Islam Di Indonesia Sejak Dulu Malhab Shafi'i Di Dalam Fiqih Malhab Shafi'i Di Dalam Akidah Malhab Asyari Ahlus Sunnah Wal Jamah Di Dalam Tasawuf Malhab Junid Al Bagdad Dan Ini Wajib Memang Di Mana Umat Islam Bermalhab Tapi Umat Islam Yang Benar Kalau Yang Benar Ya Tidak Ikut Sudah Pada Malhab Karena Ini Untuk Menjaga Hubungan Guru Dengan Murid Ini Dalam Rangka Dalam Konteks Berbuat Baik Kepada Para Ulama Kemudian Yang Kelima Yang Terakhir Wali Ammatihim Agama Itu Berbuat Baik Dan Bermaksud Baik Kepada Umat Islam Secara Umum Apa Makna Bermaksud Baik Dan Bermaksud Baik Pada Umat Islam Secara Umum Pertama Kita Wajib Meyakini Bahwa Umat Islam Ini Lebih Afdal Dari Umat 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 Sebelumnya Di dalam Al-Quran Allah Berfirman Kuntum Khair Umatin Ukrijat Linnas Kamu Adalah Sebaik Golongan Yang Dikeluarkan Bagi Umat Manusia Jadi Umat Rasulullah Itu Lebih Bagus Lebih Utama Dari Umat Umat Nabi Nabi Sebelumnya Ini Keyakinan Kita Umat Rasulullah Lebih Afdal Daripada Umat Nabi Musa Umat Nabi Isa Umat Nabi Yahya Zakaria Umat Nabi Shu'aib Umat Nabi Saleh Umat Nabi Nuh Umat Nabi Idris Umat Nabi Adam Di dalam Hadis Hadis Sahih Rasulullah S.A.W. Bersabda Kuntum Tufuna Saba'ina Umatan Binal Umam Kalian Adalah Penyempurna 70 Golongan Umat Manusia Penyempurna Antum Khairuha Wa Akramuha Alallahi Azza Wajal Kalian Adalah Yang Paling Baik Dan Paling Mulia Di Sisi Allah Jadi Umatnya Rasulullah Ini Lebih Mulia Daripada Umat Lain Itu Keyakinan Yang Pertama Keyakinan Yang Kedua Karena Umatnya Rasulullah Ini Umat Paling Mulia Yang Kedua Mayoritas Mayoritas Umat Islam Oleh Allah Dijaga Dari Kekafiran Dan Kesirikan Gak Akan Kafir Kalaupun Ada Yang Syirik Ada Yang Murtad Itu Sebagian Kecil Mayoritas Dijaga Oleh Allah Karena Umat Islam Ini Umat Terbaik Dalam Hadith Riwayat Bukhari Muslim Dari Sahabat Uqabah Bin Amir Al-Badri Rasulullah Rasulullah Bersabda Inni Lastu Akhsha Alaikum Antushriku Ba'adi Sesungguhnya Aku Tidak Khawatir Kalian Akan Syirik Sesudahku Rasulullah Kamu Tidak Akan Syirik Sesudahku Walaupun Kamu Bertengkar Itu Bukan Karena Tetangga Kamu Syirik Bukan Tapi Apa Walakini Akhsha Alaikum Dunya Yang Aku Khawatirkan Pada Kamu Sebenarnya Persoalan Dunia Dunia Itu Ya Harta Tahta Wanita Atau Tahta Wanita Harta Itu Dunia Antana Fasufiyah Aku Khawatir Kalian Berlomba Lomba Dunia Sekarang Ini Kayaknya Perlombaan Dunia Sudah Berapa Bulan Sebenarnya Tiap Hari Dalam Kehidupan Kita Cuma Ini Sekalanya Nasional Sekarang Lombanya Dunia Sebenarnya Lomba Dunia Cuma Kadang Agama Dibawa Bawa Itu Pura Pura Agamis Akhirnya Kepeleset Baca Fatihah Keliru Baca Ini Keliru Memang Bukan Orang Agamis Kok Pura Pura Agamis Enggak Biasa Baca Agama Ketauan Juga Orang Orang Baca Agamis Tidak 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 Ini Kalian Kata Rasulullah Aku khawatir Kalian Soal Dunia Kalian Akan Berlomba Lomba Soal Dunia Fatah Tatilu Karena Kalian Berlomba Lomba Dunia Akhirnya Kamu Saling Bunuh Membunuh Fatah Liku Akibatnya Kamu Binasa Seperti Orang Orang Sebelum Kamu Binasa Nah Ini Artinya Apa Hadis Ini Memberikan Beberapa Pengertian Pertama Ini Garansi Dari Rasulullah Mayoritas Umat Islam Tidak Akan Syirik Karena Umat Islam Umat Terbaik Karena Itu Kalau Ada Golongan Ada Kolompok Mengkafirkan Mayoritas Umat Islam Mensyirikkan Mayoritas Umat Islam Ini Berarti Kolompok Bermasalah Berarti Ini Golongan Diluar Ahlus Sunnah Wal Jam'ah Orang Ini Gak Ngerti Keutamaan Umat Rasulullah Orang Ini Gak Ngerti Bahwa Umat Rasulullah Ada Garansi Mayoritas Mereka Tidak Akan Kafir Tidak Akan Syirik Yang Kedua Kalau Ada Orang Bertengkar Kebanyakan Itu Persoalannya Bukan Agama Tetapi Sebenarnya Karena Rebutan Dunia Banyak Begitu Ya Ada Tetapi Yang Banyak Kebanyakan Orang Bertengkar Bukan Agama Kalau Bertengkar Sesama Umat Islam Tapi Karena Urusan Dunia Ini Garansi Ini Wajib Kita Beri Atikot Seperti Itu Nah Kelompok-kelompok Diluar Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Biasanya Mengkafirkan Mayoritas Umat Islam Syiah Beri Atikot Mayoritas Umat Islam Kafir Yang Tidak Kafir Cuma Syiah Semua Umat Islam Kafir Yang Tidak Kafir Dia Saja Mutazilah Juga Begitu Umat Islam Semuanya Syirik Tidak Bertauhid Kafir Yang Tidak Kafir Cuma Mutazilah Atau Yang Salafi Salafi Wahabi Juga Begitu Umat Islam Syirik Bit'ah Sesat Yang Tidak Sesat Tidak Syirik Tidak Bit'ah Dia Saja Loh Ini Mayoritas Umat Islam Umat Islam Ini Umat Terbaik Kok Dikafirkan Ada Garansi Dari Rasulullah Mayoritas Umat Islam Tidak Akan Kafir Tidak Akan Syirik Dalam Hadith Abu Hurairah Riwayat Imam Ibn Abi Rasulullah Bersabda Sa'altu Rabbi Aku Telah Memohon Kepada Tuhanku Agar Umat Tidak Kafir Secara Masal Tidak Kafir Secara Mayoritas Permohonan Ini Dikabulkan Oleh Allah Ini Hak Kita Makanya Kita Hati-hati Kepada Sama Umat Muslim Masalah Politik Ini Masalah Politik Jangan Sampai Merusak Uhuhua Kita Karena Selama Dia Muslim Siapapun Calon Yang Dipilih Dia Saudara Kita Kalaupun Dia Keliru Kita Doakan Pada Allah Kalau Bisa Kita Ingatkan Ya Kita Ingatkan Hei Cok Milikku Jangan Pilih Itu Kenapa Khawatir Nanti Bahaya Bagi Umat Nanti Kita Yang Didokterin Wah Itu Yang Bahaya Karena Masalah Politik Ini Gak Bisa Didokterin Biasanya Soal Laki Gak Suka Sama Tunangannya Di Doktrin Berhari Hari Tetap Gak Suka Kalau Soal Agama Orang Tanya Sama Kiai Tapi Kalau Politik Mau Mengajari Saya Ini Tempoh Hari Undangan Ke Jogja Biasa Ceramah Di Sana Begitu Masuk Mobil Yang Undang Saya Ini Banyak Menyampaikan Kebaikan Calon Yang Didukung Dalam Pilpres Kiai Niku Saai Itu Gini Gini Saya Di Informasikan Padahal Saya Penceramah Saya Malah Diajari Dulu Setelah Lama Lama Tanya Pak Yai Kira-kira Pilih Yang Mana Ini Kesimpulan Terakhir Saya Jawab Aja Insya Allah Seperti Sampian Karena Kalau Dibilang Beda Dengan Sampian Nanti Marah Setelah Itu Dari Jogja Pindah Ke Aceh Sampai Di Aceh Beda Lagi Dengan Yang Di Jogja Pilihannya Pak Yai Kalau Yang Ini Masya Allah Orangnya Bagus Ini Kurang Bagus Lama Lama Saya Ditanya Lagi Pak Yai Contoh Kemana Ini Beda Dengan Yang Kemarin Saya Aja Insya Allah Seperti Sampian Karena Kedua Calong Saya Dukung Semua Cuma Yang Dipilih Salah Satunya Nanti Di TPS Saya Kalo Sampian Dukung Ini Saya Dukung Ini Bukan Soal Dukung Mendukung Ini Masalah Hak Umat Islam Kita Perlu Hati Kemudian Yang Ketiga Karena Umat Islam Ini Umat Terbaik Maka Kita Wajib Beri'at Mayoritas Umat Islam Tidak Akan Mengikuti Aliran Sesat Pesan Rasulullah Sallallahu Ahli Wassalam Bersabda Rasulullah Bersabda Dalam Hadis Suhih Suhih Riwayat Ibnu Majah Dari Anas Bin Malik Rasulullah Sallallahu Bersabda Inna Allah La Yajema'u Ummati Ala Balalah Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengumpulkan Umatku Pada Kesesatan Umat Islam Ini Kalau Bersepakat Tidak Akan Sesat Pasti Benar Dalam Ilmu Usul Fiqih Disebut Dengan Teori Ijma' Karena Itu Kalau Hukum Menjadi Kesepakatan Para Ulama Wajib Kita Ikuti Kalau Umat Islam Berbeda Benda Banyak Perselisihan Mana Yang Diikuti Rasulullah Berpesan Fa'idharu'aitum Ikhtilafat Fa'alaikum Bissawadil A'wam Kalau Kamu Melihat Terjadinya Perselisihan Ingat Ikuti Golongan Mayoritas Siapa Yang Mayoritas Ini Pesan Rasulullah Satunya Tahlil Satunya Bilang Tahlil Gak Ada Satunya Maulid Satunya Maulid Gak Ada Yang Mayoritas Yang Mana Ini Rambu-rambu Rasulullah Karena Kalau Mayoritas Berarti Ulamanya Mayoritas Kalau Umat Ulamanya Mayoritas Berarti Yang Memikirkan Ajaran Agama Itu Lebih Banyak Otak Yang Memikirkan Ini Berarti Lebih Benar Daripada Yang Sedikit Sama-sama Ulama Punya Kekuatan Sendiri Karnanya Sampai Sampai Sekarang Ahliran Yang Benar Yaitu Ahlus Sunnah Wal Jamaah Masih Menjadi Mayoritas Dan Insyaallah Sampai Hari Kiamat Sampai Hari Kiamat Ahlus Sunnah Wal Jamaah Terus Mayoritas Karena Itu Kalau Ada Perselisihan Rambu-rambu Dari Rasulullah Ikuti Yang Mayoritas Ini Sudah Rambu-rambu Hati-hati Dengan Yang Minoritas Yang Minoritas Itu Kadang Ada Apa-apanya Ada Siapa-siapanya Kalau Sudah Ada Siapa-siapanya Hati-hati Khawatir Ada Apa-apanya Yang Penting Nah Ini Beberapa Tausiah Singkat Dari Saya Terkait Dengan Hadith Itu Mudah-mudahan Bermanfaat Amin Allahumma Kalau Ada Yang Kurang Dimaafkan Sebelum Kita Tutup Mungkin Ada Yang Mau Bertanya Silahkan Ya Monggo Apa Perbedaan Dari Pada Sebutan Soal Seperti Saya Menyukup Ya Saya Menyukup Ustaz Saya Menyukup Habib Saya Menyukup Lama Wah Betul Ustaz Itu Artinya Guru Guru Yang Memang Benar-benar Guru Kalau Di Dalam Bahasa Arab Ustaz Itu Artinya Profesor Jadi Kalau Al-Ustaz Ad-Duktur Itu Artinya Profesor Doktor Berarti Orang Yang Ahli Dalam Ilmu Agama Dan Ustaz Itu Ya Ulama Ulama Itu Ya Ustaz Ulama Itu Artinya Orang Yang Alim Orang Yang Menguasai Ilmu Agama Kalau Kiai Itu Gelar Sebagian Orang Jawa Orang Jawa Timur Jawa Tengah Orang Yang Alim Dipanggil Kiai Kalau Di Jawa Barat Dipanggil Buya Iya Ajengan Ya Kalau Buya Daerah Mana Oh Kalau Padang Dipanggil Buya Kalau Orang Medan Dipanggil Muallim Kalau Orang Aceh Kalau Masih Muda Dipanggil Tengku Ada Yang Dipanggil Abi Kadang Dipanggil Abu Itu Gelar Gelar Saja Jadi Gelar Sesuai Dengan Daerah Masing Masing Kalau Anaknya Kiai Kalau Jawa Timur Dipanggil Gus Kalau Jawa Barat Apa Ajengan Juga Itu Tradisi Itu ya Tradisilah Tradisi Di tiap Daerah Itu Beda Beda Itu Tapi Dulu Dulu Sekarang Ini Kadang Kiai Gak Jelas Bukan Kiai Karena Sekarang Ini Ada Ulama Memang Benar Benar Ulama Jadi Dia Belajar Lama Burunya Jelas Diakui Sebagai Ulama Ada Orang Bukan Ulama Bukan Ustadz Karena Ingin Dipanggil Ustadz Bikin Kelompok Pengajian Lalu Dia Oleh Jamaah Dipanggil Ustadz Ada Orang Gak Punya Jamaah Gak Punya Ustadz Dia Sering Berpakaian Ala Ustadz Kalau Ketemu Orang Saya Ustadz Fulan Nanti Sering Unggah Ceramah Di Facebook Di Video Atau Kadang Bikin Radio Ya Kadang Masuk TV Nanti Ditulis Di Televisi Ustadz Fulan Padahal Artis Gak Pernah Belajar Yang Perempuan Ustadz Fulana Itu Bukan Ustadz Artis Cuma Kita Ditipu Kita Ini Memang Senang Ditipu Ada Lagi Ya Ini Assalamu Rahmatullah Iya Apa Oh berarti Gurunya Banyak Itu Nanti Nanti Jadinya Nasi Campur Itu Ya Dapak Apalah Cuma Pilih Pilih Kalau Guru Yang Enggak Benar Jangan Di Ikuti Iya Ya Memang Seperti Itu Pesan Rasulullah Kita Ini Oleh Rasulullah Kalau Ada Perbedaan Ikuti Mayoritas Mengapa Karena Yang Mayoritas Ini Yang Lebih Kuat Umat Islam Ini Harus Kuat Kalau Yang Minoritas Yang Diikuti Nanti Terjadi Perpecahan Karena Mayoritas Ini Yang Akan Menyatukan Maksudnya Persatuan Islam Ini Merapat Pada Mayoritas Dan Ketika Terjadi Perbedaan Antara Minoritas Dan Mayoritas Yang Minoritas Ikut Mayoritas Artinya Orang Gila Itu Harus Ikut Yang Waras Yang Minoritas Itu Biasanya Kan Orang Gila Bukan Di Balik Yang Waras Ikut Yang Gila Itu Gak Normal Namanya Bang Seperti Itu Sekarang Orang Gila Boleh Milih Betul Kita Ini Bingung Orang Gila Solat Agak Wajib Malah Ini Ya Emang Negara Kita Ini Lagi Ini Lagi Gak Gak Seimbang Ini Lagi Membingungkan Kita Ini Tiap Hari Lihat Berita Jadi Bingung Sudah Ya Kalau Gak Ada Kita Tutup Kita Apa Ya Islam Nusantara Itu Ya Gak Ada Mungkin Maksudnya Islam Di Nusantara Maksudnya Itu Tapi Kalau Aliran Islam Nusantara Itu Gak Ada Kalau Menurut Saya Itu Proyek Aja Itu Islam Proposal Jadi Bikin Islam Nusantara Gini Gini Nanti Ajukan Proposal Dana Cair Itu Islam Nusantara Namanya Nanti Kalau Proyeknya Habis Gak Ada Lagi Islam Nusantara Jadi Itu Islam Proposal Faham Ya Kalau Di Arab Orang Arab Disini Orang Sini Sama Dari Islam Di Jawa Ini Asalnya Dari Arab Asalnya Dulu Indonesia 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 Kan Madhab Shafi'i Kalau Subuh Kunud Madhab Ahlus Sunnah Itu Ada Dua Pendapat Ada Madhab Hanafi Hambali Hanafi Ini Lahir Di Irak Hambali Di Irak Solat Subuh Tidak Ada Kunud Lalu Madhab Maliki Lahir Di Madinah Shafi'i Lahir Di Mekah Ini Kunud Karena Mekah Madinah Dulu Kunud Tahun 1924 Orang Wahabi Berkuasa Maka Tata Cara Ibadah Mekah Madinah Dirobah Semua Dulu Indonesia Ini Sama Dengan Mekah Madinah Karena Ulama Indonesia Memang Belajar Dan Mengajar Di Madinah Sheikh Nawawi Banten Yang mana Sheikh Nawawi Itu Dari Tanara Itu Ngajar Di Masjidil Haram Sheikh Ahmad Khotib Minangkabau Ngajar Dan Imam Di Masjidil Haram Gak ada Bedanya Cuma Karena Sekarang Ini Kelompok Minoritas Menguasai Panggung Politik Menjadi Saudi Arabia Akhirnya Semua Tatanan Ibadah Di Rupa Sebenarnya Seperti Kita Maulid Jadi Mekah Juga Ada Maulid Kita Tahlil Itu Di Mekah Di Yaman Di mana Mana Ada Tahlil Ziyara Kubur Di Sana Ada Juga Kita Ini Ikut Yang Di Sana Kita Ini Bukan Islam Jawa Bukan Bukan Islam Jawa Bukan Islam Sunda Bukan Ya Kita Ini Bedanya Memang Fish Nusantara Pakaiannya Pakaian Nusantara Makanannya Juga Has Nusantara Bedanya Itu Kalau Islamnya Al-Qurannya Sama Nabinya Juga Sama Bacaan Dalam Solatnya Sama Semuanya Sama Langgam Langgam Jawa Itu Yang Baru Belajar Kalau Sudah Lancar Gak Boleh Pakai Langgam Jawa Gak Boleh Quran Itu Ya Quran Karena Quran Bahasa Arab Itu Yang Kemarin Langgam Jawa Itu Yang Ngawur Itu Apa Siya Istana Itu Ya Banyak Ularnya Itu Ular Ular Itu Hati Hati Dengan Itu Jadi Kita Hati Hati Dengan Apa Namanya Istana Itu Jangan Diikuti Semua Istana Itu Gak Semuanya Benar Walaupun Istana Kadang Yang Gak Benar Malah Yang Masuk Kesana Kita Ikuti Fatwa Fatwa Ulama Ulama Dulullah Kalau Ada Fatwa Baru Berbeda Dengan Ulama Dulu Kita Ikut Yang Dulu Karena Ulama Dulu Lebih Alim Lebih Ikhlas Daripada Orang Sekarang Ada Lagi Ya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum